Pemirsa frase ular melingkar di atas pagar rupanya benar-benar terjadi di permukiman warga di Jalan Tabaria, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, seekor ular sanca didapati bergelung di salah satu pagar rumah hingga membuat anak para tetangga ketakutan. Sementara di Jakarta, pemirsa evakuasi ular jenis rupa yang terjebak di pintu air ancol sempat diwarnai perlawanan hingga reptil tersebut mencoba kabur ke dalam kali. Beginilah penampakan seekor ular yang terjebak di bak flushing pintu air ancol pada mangan Jakarta Utara. Ular dengan panjang sekitar 3 meter ini mencoba menepi untuk keluar, namun terus terombak ambing derasnya air dalam bak. Sanca batik ini sempat berhasil diangkat petugas PPSU dengan sebilah bambu, namun kemudian berontak dan kembali ke air saat melihat warga datang. Setelah dibantu warga dengan bambu lain, reptil ini akhirnya berhasil dikeluarkan dari pintu air untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA. Tadinya ada sampah, tadinya anjut. Begitu lihat sampahnya ada ularnya kayak panik gitu, kayak muter-muter di air gitu. Sementara di Jalan Tabaria kecamatan Tamalate, Kota Makassar, warga dikejutkan dengan seekor anakan ular sanca melingkar di atas pagar. Warga setempat sempat panik, lantaran lokasi penemuan ular biasanya menjadi tempat bermain anak sehari-hari. Dibantu tim Animal Rescue Damkar, ular dievakuasi perlahan dan ekstra hati-hati dengan terlebih dahulu mencari posisi kepalanya. Anakan ular sanca ini kemudian dibawa ke Mako Damkar, Makassar untuk selanjutnya diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim Liputan iNews melaporkan. Sampai jumpa!